Anggota Polri yang diduga melanggar etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J terus bertambah. Kali ini giliran 4 perwira menengah dari Polda Metro Jaya yang ditahan di Provos Mabes Polri. Informasi tersebut disampaikan Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo pada Sabtu 13 Juli. Pihaknya menahan 4 perwira menengah setelah tim khusus melakukan gelar perkara. Mereka diduga telah melanggar kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Dikutip dari Tribunews.com, keempat perwira tersebut berasal dari personel Resmob hingga Catanras. Rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kasubdit Resmob Dit Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Handik Susen. Yang kedua Kasubdit Kamnek Dit Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Raindra Ramadansyah. Yang ketiga Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto. Sementara yang keempat Kanidua Jatanras Polda Metro Jaya Kompol Abdulrohim. Total ada 16 orang yang telah ditahan di tempat khusus di Mako Primo Polri ataupun Provos Mabes Polri. Sebelumnya, Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo disebut melakukan bersih-bersih di lingkungan institusi Polri. Pasalnya banyak anggota Polri yang diduga tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Personel yang paling banyak diperiksa berasal dari Propam Polri. Sementara itu sisanya berasal dari Baris Grim hingga Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan empat tersangka yakni Irjen Ferdisambo, Paradae, BKRR, dan KM. Para tersangka dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!